Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya masih bareng cakra di tutorial Maklar Edjan Oke bertemu di channel tutorial Maklar Edjan kembali guys Channel dimana kita belajar bersama menangani permasalahan TV LCD LED Plasma ya Khusus untuk pemula Oke di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan TV LED LG seri 43LF540T ya Dengan kerusakan layar berbayar atau layar goyang guys Oke mudah-mudahan kali ini ada ilmu yang bermanfaat cakra bagikan Khusus untuk pemula Ojo Lalingopi Dan gimana Cara step penanganannya Tetap disini aja Di tutorial Maklar Edjan Tentunya bareng cakra Oke balik di tutorial Maklar Edjan ya Oke sorry banget guys ya Lagi batuk ya Jadi suaranya ini agak-agak error dikit ya Oke yang penting suaranya agak cukup jelas sedikit ya Oke kita akan coba permasalahan awalnya guys Kita nyalakan dulu unitnya Oke TV sudah on Nah ini guys ya Nah ini penyakit seperti itu guys ya Nah ini ada garis-garis disini Nah itu ya Oke nah gitu guys ya Berbayang ya Setengah dari layarnya seperti ini guys Tuh ya Ada gambar berbayang Nah itu ya Gambarnya cacat guys Oke ini permasalahan awal yang akan kita kerjakan ya Kita akan menggunakan alat sederhana sekali ya Banyak Di sekitaran kita ya Yang tentunya kalian abaikan ya Ini bisa jadi Alat yang dipergunakan Untuk Bisa Memperbaiki TV LCD LED Jenis LG Yang seperti ini Penyakitnya seperti ini Yang akan kita tangani ya Oke Step-step ngecekannya Ikuti terus di tutorial Maklar Edjan Pas ini kita akan Bongkar unitnya guys Oke Oke selamat menikmati selamat menikmati oke balik di tutorial maklarecian bareng cakra guys ya oke ini isi dari spare part ya yang akan kita tanganin merek LED LG 43LF540T ya oke ini ada power supply nya modelnya seperti ini dia menggunakan PCC standby nya di 13,2V guys ya oke untuk PCC nya out nya 13,2V ini ada jalur inverter nya oke ini jenis mainboard nya ya dia menggunakan panel LG guys ya oke untuk panel ini bisa diakumulasikan ke 42LB 42LN dan lain sebagainya ya oke ini ukurannya 43 tapi layarnya ini bisa dipakai di 42LN guys ya oke ya oke permasalahan awalnya akan kita cek dulu karena ini permasalahan di layar ya ini step-step awal untuk para pemula untuk memastikan jalur mana yang bermasalah ya oke disini ada dua buah fleksibel yang menuju ke panel ya kita akan melepas salah satu kita akan lihat di sebelah kanan ke dari panel atau di sebelah kiri ke dari panel yang bermasalah kita akan coba nyalain dulu guys ya oke sebelum lanjut ya guys ya kita akan mengecek dulu untuk tegangan-tegangan yang dibutuhkan di T-Con apakah dari tegangan T-Con bermasalah atau memang dari layar yang bermasalah guys ya selepas ini kita ukur-mengukur dulu kita siapkan dulu alat pengukuran guys oke lanjut ke pengukuran guys ya kita nyalakan dulu unitnya kita ukur-ukur tegangan yang ada di T-Con apakah normal atau cacat guys ya oke kita on-kan udah kedip-kedip oke langsung ke jalur T-Con guys ya disini ada puse biasanya untuk tegangan jenis panel ini menggunakan tegangan 12-13 pole ya ini diambil dari out dari mainboard ya oke untuk tegangannya disini ada puse atau scring ya oke ini tegangannya 13 pole dia melewati puse ya ini 13 pole juga ya untuk tegangannya normal psc nya kita akan cek untuk tegangan VDD ya disini test point nya ini 16 pole ya ini tegangan input untuk menghasilkan tegangan VGH dan VGL ya sebagai tegangan input ya oke kita cek tegangan VGH nya disini test point nya tegangan VGH nya ini ada di 28 volt ya oke 27-28 volt ya terus kemudian ada tegangan VGL disini test point nya untuk tegangan VGL nya minus 4,9 minus 5 ya ini untuk tegangan nya terus ada tegangan Vcore nya disini ya untuk Vcore nya di dekat kuil sini ini tegangannya 1,8 volt oke ya itu untuk tegangan yang harus ada di TICON ya nanti ada tegangan VCOM sama tegangan 3,3 ya guys ya itu harus ada dulu untuk memastikan tegangan utama yang dibutuhkan TICON itu normal ya oke ya nah disini ada jalur-jalur CLK 1 sampai CLK 6 guys ya oke kita akan cek satu-satu untuk tegangan CLK nya disini CLK 1 nya kita cek tegangannya ini 5,6 volt ya 5,7 volt kemudian di CLK 2 nya nah ini 5,6 5,7 volt CLK 3 nya ini ya nah kadang dia berubah guys di jalur CLK 3 ya ini kadang 7 volt kadang 5,4 volt ya nah ini main-main guys ya disini guys ya itu berubah-berubah ya oke untuk CLK 3 nya ya ini kemudian CLK 4 nya kita cek juga nah sama guys ya kemain juga ya untuk tegangan CLK 4 nya disini terus untuk CLK 5 nya disebelahnya CLK 4 nah ini tegangannya sama seperti CLK 1, CLK 2 ya kemudian CLK 6 nya disini nah ini main juga guys ya tuh ya gak stabil ya jadi untuk tegangan CLK 3,4 ya sama 6 ini bermasalah guys ya oke jadi kita ukur ini kita ukur ini untuk CLK 1, 2 ini oke CLK 3,4, 5, 6 ini bermasalah guys ya nah disini ada yang namanya VGH ODD ya oke kita akan cek VGH ODD nya disini tegangannya 27 volt dia berubah menjadi minus 5 volt alias tegangan VGH berubah menjadi VGL ya oh ya oke goyang juga nah kita cek disini untuk VGH open ya nah VGH open nya gitu juga guys ya ini minus 4 nanti berubah menjadi VGH tegangan plus 28 volt ya oke jadi bisa dipastikan untuk tegangan VGH ODD sama VGH open itu bermasalah guys ya biasanya kita membuang jalur yang ada di IC level shifters ini kali ini akan kita coba tidak memutus jalur dari tegangan VGH ODD atau VGH open yang bermasalah guys ya kita akan coba menutup jalur dulu apakah berhasil atau tidak ya kita menggunakan alat sederhana aja yang banyak yang banyak ada di dapur anda ya jadi biasanya kita menggunakan solasi ya biasanya kita menggunakan solasi berhubung solasinya kehabisan guys ya oke kita akan menggunakan plastik kresek nah kali ini kita akan menggunakan plastik kresek kresek banyak terdapat di sekitar anda atau di dapur anda ya kadang-kadang terbuang itu bisa digunakan untuk menutup jalur jadi kita menggunakan trik pertama ini kita akan menutup jalur dulu menggunakan plastik kresek karena kadang-kadang kalian tidak punya solasi kado mungkin yang tersedia tidak usah bingung guys ya anda bisa menggunakan plastik kresek untuk menutup sebagian jalurnya kita akan menutup ada beberapa jalur yang bermasalah sebab untuk tegangan yang tadi itu untuk CLK1 CLK2 oke CLK3 sampai CLK6 bermasalah berikut pula dengan VGHODD juga VGHEVEN berbeda dengan panel VGHODD atau VGHEVEN itu dinamakan LC1 LC2 tapi fungsinya sama aja guys oke kita akan coba cari kresek dulu guys karena banyak yang tersedia terbuang-buang yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan untuk pengganti solasi guys tapi sebelum lanjut dimana pemasangan kreseknya nanti kita akan potong sedikit kreseknya menyerupai dengan solasi kita akan menutup sebagian jalur tapi kita harus tahu dulu jalur kanan atau kiri yang bermasalah guys kita akan lepas salah satu fleksibelnya dan kita lihat hasilnya di jalur mana yang akan kita tutup sebelum lanjut silakan yang mau support jika ilmu ini bermanfaat bisa tinggalkan like komen dan share tentunya subscribe untuk perkembangan channel ini guys terima kasih untuk anda yang sudah memberikan sedikit waktu dan sedikit materi untuk menjadi subscriber dan penonton setia di channel tutorial maklar etian mudah-mudahan diberikan kelancaran segala urusan dunia dan akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala oke selepas ini kita cari dulu reseknya terus kita akan lepas dulu di fleksibel kanan atau kiri dimana yang akan kita tutup tetap disini aja barang cakra di tutorial maklar etian 2 jam oke guys lanjut ya untuk menutup di jalur yang bermasalah yang sudah kita ukur tadi ya kita menggunakan kresek ya nah ini guys ya jadi bisa bingung untuk teman-teman pemula mungkin di rumahnya kelebihan kresek ya ini bisa membantu memperbaiki layar berbayang khususnya untuk LG kita akan buktikan apakah berhasil karena kadang-kadang ada juga untuk teman-teman mungkin tidak ada solasi di rumah atau sejenisnya atau lakban anda bisa menggunakan sedikit kresek untuk membantu menutup jalur yang ada di fleksibel jadi tidak saya bingung tentunya plastik ini atau kresek ini bisa membantu dalam memperbaiki tipi led anda yang bermasalah gambar goyang guys oke kita akan coba potong dulu kita potong dulu seperlunya ya ini ya kita potong sekitar 1 1,5 cm sampai 2 cm jadi kita akan menutup nanti jalur CLK CLK 1 karena tadi CLK 3 mulai dari CLK 3 sampai CLK 6 yang bermasalah berikut juga VGH atau DD atau DD VGH event kita akan menutup saja dari CLK 1 sampai di VGH event ya oke kita potong agak lebar dikit ukurannya sekitar 1,5 cm sampai 2 cm guys nah ini ya apakah dengan alat ini ya apakah dengan kresek ini bisa membantu kita akan coba buktikan guys ya kita awas kan dulu kreseknya cutternya terus kita akan menutup dari ujung sini ya guys ya oke ya kita akan menutup dari ujung sini kita lipat ya oke ya ini kita lipat sudah terus kita pasang disini dipastikan benar-benar menutupi jalur yang akan kita tutup ya untuk kreseknya ini ya dari CLK 1 ya kita akan tutup nah ya udah kelihatan ya guys ya kita akan coba nyalain dan bagaimana hasilnya mudah-mudahan bisa membantu kita mengundang kresek oke kita lihat hasilnya guys ya setelah kita tutup ya mana guys ya nah alhamdulillah guys dengan dengan bantuan sedikit kresek ya ternyata bisa membantu memperbaiki TV TV LED 43 in layar double atau berbayang oke kita akan coba kasih antena dulu guys ya saya taruh dulu disini saya pasang dulu antenanya dan gimana hasilnya kita lihat gambarnya ya guys ya nah nah guys ya ini untuk penampilan hasilnya guys nah sudah tidak berbayang lagi ya yang tadinya gambar goyang 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 ya sudah aman dengan bantuan sedikit kresek jadi untuk anda jangan apa bingung pas andainya tidak dapat atau tidak ada solasi di rumah anda ya anda sudah sebingung bisa diganti dengan menggunakan sedikit kresek ya yang penting benar ya untuk pemasangan penutupan jalurnya oke ini ya buktinya ini nah ini kresek yang tadi kita pasang yang kita potong ya kita pasang di pin 1 sampai di VGH ODD VGH EVAN yang bermasalah ya oke ya tuh sedikit tutorial aja untuk pemula pasti ada cara lain memperbaiki TV berbayang bisa menggunakan plastik kresek yang banyak tersedia di dapur atau terbang-buang ya oke gitu aja semoga ilmunya bermanfaat untuk anda jangan lupa like, comment, share dan subscribe tentunya masih di tutorial maklar Ejan bareng cakra kita jumpa lagi di tutorial berikutnya terus berkarya untuk anda semua sukses untuk anda semua akhir kata disini cakra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hebatnya limon bank yang serba bisa semua akan usang tergibat terima kasih terima kasih terima kasih